Itu omong kosong, terus dia mengujak dasar kamu roh kudus bla 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 segala macem Tetapi setelah itu dia merasa bersalah, dia datang kepada Tuhan meminta ampun Itu tidak mengujak roh kudus, kenapa? Karena yang membuat dia merasa bersalah sehingga meminta ampun kepada Tuhan Itu adalah pekerjaan roh kudus Karena roh kudus menginsyafkan dia, menyadarkan dia akan dosa Artinya roh kudus ini adalah estafet terakhir Karena sang bapak mengutus anaknya yaitu Yesus Dan Yesus berkata apa? Akanku utus roh kudus yang keluar dari bapak Ia akan bersasi tentang aku Jadi kalau roh kudus saja kamu tolak, mustahil bagimu sampai kepada Yesus apalagi sampai kepada bapak Bukankah untuk sampai kepada bapak kita harus melalui Yesus? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup Tak seorang pun yang dapat datang kepada bapak kalau tidak melalui aku Di sisi lain, Alkitab juga menjelaskan bahwa yang bersaksi mengenai Kristus itu adalah roh kudus Yang senantiasa menjadi arabon atau metrai bagi kita orang percaya Sampai pada kesudahannya Jadi roh kudus yang dicurahkan bagi dunia ini melalui peristiwa Pentecostal Itu adalah jaminan bagi keselamatan kita Bahwa Kristus itu menjamin keselamatan kita Amin Iya Jadi menghujak roh kudus bukan seperti itu definisinya ya Menghujak roh kudus itu yang itu tadi Kemudian yang kedua itu adalah murtad sampai mati Dia meninggalkan Kristus Artinya dia yang pernah mengecap karunia itu Tetapi meninggalkan karunia itu Beralih dari sana Itu yang disebut dengan menghujak roh kudus Artinya tidak ada lagi pengampunan bagi orang yang meninggalkan karya Kristus Yang sudah pernah mengecap kasih karunia dari Kristus Jangan salah menafsirkan Nanti banyak orang tersandung pada akhirnya gak percaya Tuhan Gitu Ya gitu ya Bukan berarti kita ngeledekin orang yang Bahasa roh aneh-aneh Itu dibilang hujat roh Terus dosanya gak diampuni Bukan Bukan begitu Karena kita kan gak tahu Itu dari roh atau tidak Kan Tuhan bilang ujilah setiap roh Betul? Iya Jadi harus diuji Tidak Gitu Ya Gimana Bang Jeki? Keren, keren kali ya terima kasih Pemahaman yang mantap Mantap banget sih Berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus dan pindah agama, pindah iman Itu tidak dapat diampuni lagi Iya, kalau dia sampai mati itu meninggalkan Kristus itu tidak akan diampuni Tapi kalau datang lagi kepada Kristus itu diampuni Tapi kalau murtad lagi dan kembali lagi itu tidak akan diampuni Gitu 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 Gitu